Kemasraan yang ditujukan Jokowi dengan Prabowo Supianto dan Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja di Jawa Tengah memunculkan wacana duet Ganjar-Prabowo dalam pilpres. Apakah Ganjar dan Prabowo mungkin akan berduet bersama atau mungkin kedua anak emas Jokowi ini nyapres lewat jalur masing-masing. Kita akan berbincang sudah ada bersama kami sore hari ini dengan pengamat politik CSIS Arya Fernandez, pendiri kelompok relawan ganjaris Mas Jopre dan juga anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat sore. Selamat sore, Selamat petang. Saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre ini jadi kode dari Jokowi bahwa Ganjar, Prabowo akannya pres bareng-bareng bersama. Yang jelas, acara berapa waktu yang lalu itu adalah kunjungan kerja Presiden. Dimana Presiden Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah, lalu Pak Prabowo sebagai Menterinya Kabinet Pak Jokowi diajak untuk mendampingi Pak Jokowi. Dan juga kita tahu secara protokoler, maksudnya Jajar sebagai Kepala Daerah, tempat Presiden melakukan kunjungan kerja tentu harus mendampingi Presiden. Intinya di situ ya, ini kunjungan kerja, Pak Prabowo mendampingi, Mas Jajar mendampingi. Yang kedua, kalau ada anggapan masyarakat ini cara Presiden mengendorse Pak Prabowo dan Mas Jajar ya, itu urusan Arya Fernandes nantinya mengomentari. Tapi Bang Andre ini kan gak ada hubungannya antara Menhan turun ke sawah? Ya, kan Menteri itu kan membantu Presiden. Ya, saat Presiden mengajak Menterinya, tentu Menterinya mendampingi Presiden. Apalagi dalam keterangan istana, kita mendengar Presiden meminta Pak Prabowo mempelajari hal-hal pertanian yang terjadi di pembungguan ini untuk menjadi masukkan soal food estate ke depan. Saya rasa paling wajar Pak Prabowo mendampingi Presiden. Tapi kalau ada maksud dibilang ini cara Presiden mengendorse ya, mungkin sah-sah saja bagaimana Presiden Jogowi memperkenalkan Pak Prabowo ke masyarakat di Jawa Tengah. Dan yang paling penting bagaimana Guyuk Pak Jogowi, Pak Prabowo, dan Mas Jajar itu kan baik di Indonesia. Bahwa sekilaturahin, persatuan, dan kebersamaan tokoh-tokoh bangsa ini terjaga. Dan ini bagus untuk kontestasi Indonesia 24. Oke, saya tanyakan ke Mas Arya. Ini endorse dari Pak Jogowi ini merestui keduanya ya? Prabowo-Ganjar Bersatu atau masing-masing nyapres nanti di 2024, Mas Arya? Baik, pertama saya kira kita perlu lihat situasi politik menjelang 2024. Yang pertama, politiknya akan sangat kompetitif karena sejauh ini tidak ada kandidat yang mendapatkan suara di atas 50 persen. Sehingga kemungkinan Pilpres akan dua pasang. Dua putaran, maksud saya ya. Nah, situasi yang kedua, sekarang karena Pilpres yang kompetitif dan tidak ada capres yang bisa menang dalam satu putaran, kalau ketiganya maju, tentu Presiden dalam hal ini tentu Pak Jogowi tentu akan mencoba banyak kemungkinan, kira-kira akan meng-endorse apakah sejauh ini tentu Pak Prabowo atau Pak Ganjar ya. Bisa juga calon di luar itu. Nah, yang ketiga, kita harus lihat kondisi di mana pertama Pak Jogowi masih populer, Pak Jogowi punya resources dan power politik yang besar, dan yang ketiga, approval rating pemerintah juga tinggi. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan dan political move dari Presiden itu akan mempengaruhi konstelasi politik. Tapi setidaknya dua inilah jagoan dari Pak Jogowi ya, Mas Aram. Nah, tapi saya kira gini, pertama tentu, pertama Jogowi ingin menunjukkan bahwa dia punya power dalam menentukan konstelasi politik ke depan. Yang kedua, saya kira juga dari sisi kandidat, memang karena belum ada kepastian kandidat akan berpasangan dengan siapa, baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar, saya kira juga membuka diri untuk bertemu, berkomunikasi, dan segala macam gitu. Oke, kalau ada dua yang dijagukan oleh Pak Jogowi untuk 2024, ada Prabowo dan juga Ganjar, ini setuju nggak nih relawan Ganjar menanggapi hal ini? Nanti usai jeda, Mas Joe akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami. Sekarang saya tanya ke pendukungnya Pak Ganjar dengan Mas Joe. Mas Joe, kalau pendukungnya Ganjar ini setuju nggak sih, seneng nggak sih, kalau misalnya Ganjar, Prabowo bersama 2024? Saya yakin sih kalau pendukungnya Pak Ganjar itu sebenarnya tidak terlalu, apa ya, kita kan fokus ke Pak Ganjarnya, bukan siapa wakilnya, kira-kira seperti itu. Halo? Iya. Jadi kemudian memang kita lihat Pak Ganjar ini. Jadi artinya siapapun yang dipasangkan dengan Pak Ganjar, oke-oke aja gitu, asalkan Pak Ganjar maju. Iya, mungkin awalnya seperti itu. Tapi kita lihat ini, sebenarnya yang saya lihat dari kemarin itu adalah pertama kali Pak Ganjar dan Pak Prabowo bertemu dengan Presiden bertiga kumpul dalam satu lokasi itu adalah, yang pertama saya lihat publik memang rius sekali ya. sampai ada hashtag satu putaran segala macem. Tapi memang Pak Ganjar ini kan orang baik, jadi bertemu dengan Pak Erik juga terlihat dinamis dan menarik di berita juga. Apalagi bertemu dengan Pak Prabowo ini kalau digandingkan juga, kita lihatnya juga cocok karena memang orang baik kira-kira seperti itu. Tapi yang harus saya puji adalah kebijakan atau kedewasaan, quote-unquote Pak Prabowo yang semakin hari semakin terlihat ya. Wise, bijak dan terlihat sekali sangat taat kepada Presiden Jokowi. Itu satu sisi yang saya lihat dari gambar-gambar yang tadi ditayangkan oleh Kompas TV. Bang Andre, kalau kemarin nih ada Ganjar, Prabowo bersama begitu ya, selfie juga. Nah apakah ini lagi testing the water nih? Hitung-hitungannya Pak Prabowo kalau sama Ganjar oke nggak sih? Kita lihat dulu dari respon masyarakatnya gimana. Oke, sambil menunggu sambungan ke Bang Andre, saya akan tanya ke Mas Arya. Mas Arya, ini hitung-hitungannya lagi testing the water nggak sih? Lagi coba kalau Pak Prabowo dengan Ganjar ini diterima nggak sih sama masyarakat? Terutama di Jawa Tengah nih, karena kan punya basis yang besar juga nih di sana. Pertama, sekarang kan situasinya relatif tidak pasti ya dari sisi nominasi kandidat gitu. Karena belum ada nominasi Capres dan Cowapres yang benar-benar terbentuk. Nah di tengah ketidakpastian politik seperti itu, tentu kandidat akan menyiapkan sejumlah skenario-skenario politik. Bisa saja misalnya Pak Prabowo mencoba kemungkinan berpasangan dengan Pak Ganjar atau sebaliknya. Pak Ganjar pun begitu di tengah ketidakpastian di internal PD perjuangan juga mencoba kemungkinan untuk berpasangan dengan Pak Prabowo. Dan saya kira... Lebih menampaknya kemana nih? Berpasangan atau masing-masing jalan? Sebuah dua kemungkinan itu bisa terjadi ya. Tapi memang harus diingat juga dalam setiap skenario-skenario politik yang dibuat tentu akan ada risiko-risikonya juga. Risiko yang pertama tentu dari sisi Pak Prabowo tentu akan mengubah, bisa saja mengubah konsolasi dengan Caimin misalnya. Di sisi Pak Ganjar juga akan seperti itu, bisa saja akan... Berarti masih lagi testing water ya sekarang ini ya belum diputuskan ya? Jangan gitu ya. Oke saya ketanya ke Bang Andre, Bang Andre jadi sekarang ini belum diputuskan ya? Masih coba-coba dulu deh Pak Prabowo kemana begitu? Bersama siapa juga? Dalam Rapimnas Partai Gerindra sudah diputuskan menjadi calon presiden. Sudah mulut ya? Tidak mungkin menjadi cawapres ya Pak Prabowo ya? Ya, jadi Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022 memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Bukan calon waktu presiden. Jadi itu clear dulu tuh. Lalu yang kedua, kami sudah punya koalisi yang namanya Koalisi Kebangkutan Indonesia Raya. Kita partai Gerindra dan PKB yang sudah punya tiket untuk maju jadi calon presiden. Nah, tapi sesuai yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhammad bahwa kita terus membuka komunikasi politik dengan seluruh partai yang ada. Artinya masih cair dong, termasuk juga dengan perubahan-perubahan nama-nama. Ya, kita kalau calon presiden sudah final. Kita memperjuangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Artinya Bang Arya kalau misalnya PDIP mau bergabung bersama dengan Gerindra, Prabowo yang harus cawapres, capresnya dipecatkan? Ya, hasil keputusan Rapimnas Partai Gerindra memutuskan Pak Prabowo calon presiden. Bukan calon waktu presiden. Seperti itu karena. Tapi kalau bersama PDIP? Ya, kita siap membuka komunikasi dengan seluruh partai politik. Tapi catatannya itu, Prabowo Subianto calon presiden Republik Indonesia. Oke, saya sekarang tanya ke Mas Arya. Mas Arya kalau misalnya dari Gerindra masih kekelat tetap calon presidennya ada Pak Prabowo, tapi kalau misalnya kemungkinan keduanya gimana kan PDIP juga kuat nih? Pertama, saya kira di tengah situasi di mana Pak Prabowo sudah maju dua kali sebagai calon presiden, sulit untuk melepaskan bahwa beliau ingin mengalah menjadi wapres ya. Jadi ini saya kira pertaruhan terakhir di 2024. Yang kedua, apakah dengan Pak Ganjar itu bisa jadi skenario-nya tidak bersama PDI Perjuangan? Misalnya Pak Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan tetapi dicalonkan oleh koalisi lain sehingga bisa berdua dengan Pak Prabowo. Jadi sekarang kemungkinan-kemungkinan masih sangat terbuka saya kira dengan situasi ketidakpastian ini dan baik partai, kandidat maupun elit masih mencoba banyak kemungkinan-kemungkinan. Tapi memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, setiap percobaan-percobaan politik tentu akan punya risiko-risiko yang mengintai juga ya. Misalnya hubungan di internal partai koalisi terkait Gerindra dengan PKB misalnya, kemudian di internal PDI Perjuangan ya, terkait konsolasi di internal. Jadi saya kira sah saja setiap manuver politik, tapi tentu risiko-risiko politik bisa saja akan muncul di balik manuver itu. Oke, kalau dari pendukungnya Ganjar gimana? Mas Jomonya apa sih nih? Iya, biar dialog ini seru, saya coba ngambil pendapat yang berbeda ya. Secara pribadi saya akan sampaikan, ini kan pertaruhan Pak Prabowo yang terakhirlah dilihat dari sisi usia gitu ya. Saya ada semacam sebut saja begini, untuk Pak Prabowo daripada misalnya gitu jadi capres tapi belum pasti, lebih baik jadi wapres tapi kemungkinan menangnya lebih tinggi. Kalau menurut saya seperti itu ya. Artinya Ganjar capresnya, Pak Prabowo capresnya? Iya, Pak Prabowo mengambil posisi wapres itu akan, ya saya dengar teman-teman relawan akan jauh lebih gempit dan lebih masuk akal ya. Menurut saya ya, kan kasihan kalau misalnya nanti 2024 Pak Prabowo kemudian gagal, ya karet Pak Prabowo ditutup dengan cerita yang kurang asik lah. Menurut saya begitu. Boleh saya tanggapin? Boleh saya tanggapin? Singkat saja, singkat silahkan. Pasti itu hanya punya Allah SWT, bukan punya relawan yang Ganjar atau kata Mas Ganjar. Yang menyatakan menang itu adalah nanti di 14 Februari 2024. Dan itu yang menentukan rakyat Indonesia dengan rindu Allah SWT. Baik. Jadi pasti itu di situ, jadi jangan klaim yang belum tentu. Kita juga belum tahu Mas Ganjar maju calon presiden atau tidak. Lalu Pak Prabowo, Partai Yus sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Bang Andri Dorosi, ada politisi Partai Gerindra, ada juga pendiri kelompok relawan Gajaris, Mas Jopre, dan juga pengamat politik CSIS, Mas Arya Fernandez. Saya selalu bapak-bapak.